Salah satu PNS warga Bengkulu Tengah bernama Suwanto mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Korban ini diduga tertipu pelaku berinisial AD yang sebelumnya menjanjikan modal usaha sebesar 3 miliar rupiah kepada korban. Dalam laporan korban ke Polresta Bengkulu, kejadian berawal bulan Desember 2022 lalu, pelaku menghubungi korban dan menawarkan investasi modal usaha hingga 3 miliar rupiah. Kemudian korban dan pelaku bertemu di bank yang ada di jalan Ahmad Yani, kota Bengkulu. Selanjutnya pelaku meminta uang kepada korban sebesar 50 juta rupiah sebagai bentuk persyaratan. Korban yang tidak menaruh curiga memberikan uang yang diminta pelaku. Namun sayangnya setelah hingga hampir 2 tahun berjalan, uang modal usaha yang dijanjikan pelaku tidak kunjung didapatkan korban. Sehingga korban membulatkan tekadnya membuat pengaduan ke polisi berharap kasus ini ditangani. Kasihumas Polresta Bengkulu, Ibtu Endang Sudrajat menghimbau agar masyarakat selalu waspada dalam menjalankan kerja sama bisnis, agar terhindar dari tindak pidana penipuan. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.